selamat menikmati baca jurnal atau baju baca jurnal pertanakan atau baju pertanakan nah sahabat semuanya salah satunya saya ingin mengangkat kenapa jurnal kita bahas yaitu supaya kita mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian terkait pertanakan terkait kesehatan hewan yang mana mungkin kalau kita di lapangan di kandang terus-menerus itu juga mungkin ada kasusnya adalah kasuistik satu individual atau mungkin per unit kandang gitu sementara kalau di jurnal di jurnal-jurnal itu biasanya dibahas secara menyeluruh kemudian ada epidemiologinya kemudian ada populasinya seperti itu sahabat semuanya nah sahabat semuanya malam ini saya membahas jurnal terkait dengan performa reproduksi kambing bur nah kambing bur kambing bur sendiri di Indonesia sudah cukup familiar yaitu kambing untuk potong badannya kekar kemudian memang produktivitasnya tinggi karkasnya bagus daging-dagingnya banyak memang posturnya cukup pendek sahabat semuanya nah sehingga banyak peternak-peternak yang pengen mengawinkan atau sampai saat ini banyak yang menghendaki pengen perkawinan antara bur dengan bangsa-bangsa kambing potong lainnya nah gitu karena apa? karena kalau kambing bur sendiri yang asli itu full bloodnya itu harganya sampai belasan juta atau mungkin hampir-hampir 20 juta 25 juta yang jantan sementara mungkin belum cukup banyak yang ada di Indonesia sehingga peternak biasanya memilih untuk mengawinkan untuk mendapatkan F1 kemudian F2 F3 seperti yang beberapa kali saya jelaskan F1 yaitu perkawinan antara bur jantan full blood dengan petina lokal contohnya dengan jawarandu atau dengan kacang atau dengan itawa sehingga dengan jawarandu namanya burja F1 nya kemudian dengan itawa namanya burawa dan segala macamnya nah sahabat semuanya sasarannya adalah untuk memperbaiki genetiknya membaiki genetik dari si si kambing lokal kita supaya genetik produksi dagingnya menjadi meningkat akan mendekati kambing bur sendiri kan seperti itu nah malamnya kali ini saya mencoba ini jurnal yang ditulis oleh Pak Nugroho dan kawan-kawan yang ada di Universitas 11 Maret yang judulnya adalah performa reproduksi atau reproduction performa rate dari kambing bur dibandingkan dengan yang F1 cross nya seperti itu sahabat semuanya nah ya itu tujuannya melihat sebenarnya seberapa jauh apa namanya perbedaan apakah terjadi perbedaan antara performa reproduksi kambing bur yang murni dengan kambing bur yang dia sudah keturunan filial pertama filial kedua dan segala macamnya nah penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan yaitu di Jawa Timur mengambil datanya dari Januari 2012 sampai 2015 nah hasilnya seperti apa sahabat semuanya kita lihat bahwa hasilnya sesuai dengan tabel yang saya tampilkan kambing bur induk bur dan F1 bur ini indukannya memiliki performa yang berbeda-beda dari liter size liter size itu artinya jumlah anak dari tahun 2012 sampai 2015 kambing bur indukan dia memiliki liter size 1,7 1,5 1,5 1,5 rata-rata 1,5 artinya setiap beranaknya kadang 1 bisa 2 jadi 1,5 1,7 seperti itu tetapi F1 dari bur dan lokal itu hanya 1,2 1,4 kemudian 2014 1,4 dan baru di 2015 1,5 seperti itu sahabat semuanya sehingga memang secara tampilannya jumlah anaknya jumlah anaknya bur murni jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bur yang sudah silangan nah baru di tahun 2015 ini hampir sama 1,53 dan 1,5 1,1 kemudian kidding interval yaitu jarak antar kelahiran induk bur sendiri dia jarak antar kelahirannya sekitar 0,8 tahun 0,8 atau sekitar 9 bulan 9-10 bulan sementara yang F1 nya keturunan pertamanya 0,7 nah ini di terakhirnya di 2014 2015 hampir sama jadi jarak antar kelahirannya antara bur dengan keturunan pertama bur dan lokal ini tidak berbeda jarak antar kelahirannya nah kemudian ini yang cukup data yang cukup bagus kita lihat ternyata di bur kematian cempenya dari induk bur itu 2012 banyak 3% nah 2013 itu meningkat jauh banget jadi 28% kemudian 2014 14% 2015 sampai 32% nah kemudian yang silangan ini ini 8% kemudian 25% 18% sampai 43% artinya apa sahabat semuanya kalau kita lihat kematian cempe pada bur ataupun silangan ini masih cukup tinggi sahabat semuanya masih cukup tinggi di 2012 hanya 3% di bur sendiri tetapi di 2013 masing-masing sudah di atas 25% kemudian di 2015 sendiri bahkan di atas 32% sampai 43% artinya kematian cempe yang begitu tinggi ada masalah ada masalah tertentu yang memang harus ditangani siapa semuanya nah mungkin jurnal yang akan datang kita akan membahas tentang apa saja penyebab kematian cempe pada kambing nah siapa semuanya kemudian performa reproduksinya seperti apa reproduksinya ternyata yang bur itu angkanya 2,1 sementara yang silangan F1 1,5 atau 1,6 jadi terjadi perbedaan yang cukup signifikan dan ini memberikan penjelasan bagi kita bahwasannya memang kambing pur yang murni ini performa reproduksinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang sudah silangan sehingga memang tujuan untuk pemulihaan genetik dan segala macam itu ada efeknya di performa reproduksinya nah ini kalau kita gambarkan seperti ini performa reproduksi kambing pur ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan performa reproduksi pada F1 atau persilangan pur dengan kambing lokal nah sahabat semuanya ini jurnal yang cukup bagus untuk kita simak artinya mungkin di persilangan ternak apapun akan terjadi seperti itu kita menghendaki kualitas genetik bagus dari pur sendiri kemudian disilangkan dengan genetik lokal kita pasti ada efek negatifnya disitu salah satunya di persilangannya ini ada terjadi perbedaan liter size terjadi perbedaan liter size dan yang kedua adalah performa reproduksinya performa reproduksinya berbeda cukup signifikan yang murni yang full blood yang masih bur murni ini reproduksinya cukup bagus sementara yang F1 sudah dibawahnya dari yang murni nah sahabat semuanya dan catatan yang paling penting adalah kematian cempehnya masih cukup tinggi di tahun 2013 yang bur 28% yang F1 nya 25% kemudian di 2015 ini terjadi kematian cempeh yang bur sampai 32% kemudian yang silangan sampai 43% nah sahabat semuanya mungkin seperti itu kita akan bahas nanti selanjutnya terkait dengan kematian cempeh nah kebetulan di buku yang saya tulis ini juga saya telah menulis di Lampung sendiri bahwa persilangan Bur dan Jawarandu menjadi pilihan petenak yang ada di Lampung ini salah satunya ini kita harus hati-hati karena efek jangka panjangnya kalau sudah F1 kemudian F2 F3 F4 itu nantinya akan terjadi pergeseran performa reproduksi nah sahabat semuanya mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi buat kita semuanya bermanfaat bagi peternak kambing yang ada di Indonesia kita akan lanjutkan baca jurnal peternakan atau baju peternakan di edisi-edisi berikutnya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati